Kalau misalnya ada, kan memang ada saja nih Mas Harno, masyarakat misalnya secara individu memang belum menikah begitu, lalu ingin mengadopsi anak, apakah orang tua tunggal ya, ibaratnya seperti itu, ingin mengadopsi anak apakah diperbolehkan nih Mas Harno? Sebetulnya secara syarat itu tidak dipenuhi, karena syaratnya harus menikah ya, tadi 5 tahun minima, tetapi memang ada pengecualian, dan PP54 tahun 2007 pasal 16 itu mensaratkan, kalau terjadi orang tua tunggal akan melakukan adopsi atau pengangkatan ini, harus ada izin menteri, izin khusus dari Kementerian Sosial. Nah, meskipun memang di dalam praktek bisa didelegasikan kepada intansi bidang sosial setingkat provinsi, jadi ada izin khusus, artinya bisa, tapi pengecualian. Jadi prosesnya lebih panjang ya? Lebih panjang, dan lebih berat syaratnya kira-kira gitu. Soal misalnya tadi, disaratkan harus memiliki kemampuan secara ekonomi untuk yang terbaik untuk anak. Nah, tentunya kalau seperti itu kan syaratnya lebih detail lagi kira-kira gitu. Berarti memang diperbolehkan, tapi ada pengecualian, dan pastinya ada syarat khusus dan prosesnya. Jadi mas, kalau misalnya kan ada juga soal adopsi ini, kasusnya seperti anak dari saudara ditititkan begitu, atau mungkin anak saudara kita angkat menjadi anak sendiri gitu, kita angkat gitu. Sebenarnya itu diperbolehkan nggak sih Mas Harno ketika anak saudara itu ditititkan ke kita, atau kita ingin mengangkat anak dari saudara kita? Ada dua hal yang kadang-kadang harus diluruskan, antara penitipan dengan pengangkatan. Penitipan anak atau pengasuhan, kalau dalam bahasa hukumnya itu pengasuhan. Pengasuhan pada wali, kan gitu. Nah, itu berbeda dengan pengangkatan. Nah, saya bisa menjawab dua-duanya dalam pertanyaan Mbak Latifah. Kalau saudara biasanya membimbing atau mengasuh anak itu pengasuhan, penitipan itu pengasuhan. Pengasuhan tidak secara otomatis dilakukan pengangkatan. Bisa saja misalnya ditinggal jadi TKW misalnya gitu, sehingga saudara akhirnya mengasuh. Nah, tetapi beda maknanya ketika itu diangkat menjadi anak. Meskipun pengangkatan melalui proses pengasuhan. Berarti pertanyaan jengan itu menjadi lebih ringan posisinya calon orang tua angkat tadi, ketika sudah mengasuh anak saudara-saudara tadi. Artinya tinggal kemudian fase berikutnya adalah mengajukan permohonan untuk dilakukan penetapan. Tetapi maknanya beda. Kalau keluarga itu biasanya berhenti mengasuh saja, tapi tidak sampai diangkat. Tetapi kalau toh misalnya Andalala sudah di TKW terus meninggal, ini contoh kasus. Maka kemudian sekalian dilanjutkan itu mempermudah. Tetapi maknanya tetap dipisahkan antara pengasuhan dengan pengangkatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!